Halo teman-teman rekomendari Hari ini kami lagi ada di daerah Pamulang Nah kita nemuin satu tempat makan snacks ya sebenernya yang menarik nih Pide Turkish Pizza Penasaran bentuknya seperti gimana? Apakah benar-benar seperti gambarnya? Ayo langsung aja ya Ini lokasinya dulu dong di Superindo Superindo apa ini ya? Leni Jaya Pamulang Superindo Express Leni Jaya Disini ada semacam food courtnya nih Ini ada banyak sih sebenernya tuh Sampai ada soto mie Bogor juga Tapi yang unik kayaknya nih Pide Turkish Pizza Kita coba ya Pizza khas Turki kayak gimana Yang favoritnya apa ya mbak? Pide Daging Sapi Kusbasi Kusbasi itu apa sih mbak? Itu Daging Giling Oh Kusbasi itu Daging Giling Tapi kalau pide ayam Daging Cincang Oh Daging Cincang Jadi ayam Kusbasi itu sebenernya ayam Cincang Daging Sapi Kusbasi Daging Sapi Cincang ya Kalau yang Margarita apa nih mbak? Margarita itu semua sama pide Saus keju aja Oke mix sosis biasa Kalau yang full mozzarella dia toppingnya ayam atau sapi? Ayam full mozzarella Oh hanya keju doang jadinya Oke nah kita coba pesen ya Yang paling favorit apa disini mbak? Atau the best menu nya deh Sapi Kusbasi Sapi Kusbasi Oke satu Sapi Kusbasi Untuk ukuran gimana mbak? Ada pilihan gak? Ada Ada ukurannya satu box ini Oh satu box itu ya Oke satu yang Sapi Kusbasi Oke ini dia Kita sudah mateng pizzanya Kita coba buka ya Ini lucu sih Dia modalnya panjang Kalau pizza yang kita biasa beli kan Bundar Bundar Bikin gilir sih Oh disini ada tulisan Turki ya Afiyet Nolsun Artinya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke jadi menu yang kita pesen tadi adalah Pide Bif Kusbasi Cuma karena belum ada mozarellanya Jadi kita ekstra topping mozarela Jadi kalian lihat ya Lumayan banyak sih Tambah toppingnya ini Harganya 33 ribu Untuk yang Pide Bif Kusbasi Ekstra mozarellanya 8 ribu Jadi total kita bayar tadi 41 ribu Dan karena disana tempatnya Ini kan outdoor ya Gak ada tempat makan khusus Jadi kita makan di mobil Ini tadi bikinnya juga Sebenarnya mirip ya Sama pizza biasa ya Adonannya di giling dulu Di ratain gitu ya Pake roll pin ya Rolling pin Terus abis itu udah rata Dia kasih toppingnya Terus dibentuk nih Dibentuk jadi agak loncong Pinggirannya Setelah dibentuk Toppingnya udah ada di atas Kemudian dimasukin ke oven Tadi ovennya juga unik sih Bentuknya kan Tungkunya lucu ya Tungkunya lucu gitu Bentuknya agak lengkung Masukin ke oven Sebelum dimasukin Ditaruh si mozarellanya Jadi ikutan leleh nih dia Ya udah Langsung aja kita coba ya Langsung coba ya Ini kalau dari aromanya sih Seperti agak santan sih Sebenarnya aromanya ya Iya Tapi wangi sih Wanginya oke sih Iya Langsung kita coba deh Kulitnya gak gitu tebal ya Kulitnya tidak terlalu tebal betul Isinya juga lumayan ya Dagingnya tadi Dia bilang daging cincang Jadi tidak terlalu halus sih Memang Oke Dagingnya masih kelihatan Potongannya ya Dapat sambal juga ya Sambal juga ya Sambalnya langsung Satu tempat Dapat tanpa sambal juga Original ya Rasanya agak sedikit asam Sebenarnya Teksturnya Mungkin apakah ada pake tomat ya Oh iya dia pake juga sih Tadi Iya Rasanya sedikit asam Kayak agak santan sih Kayak agak Mungkin campur santan Untuk sapinya Tapi rotinya lembut Lembut dan gurih banget sih Gurih Dia kan tipis ya rotinya Jadi lembut Enak Tipe-tipe roti Apa Pizza Italia yang tipis-tipis gini ya Kalau pizza hard kan Dia agak Lebih tebel biasanya Iya betul Enak juga sih Unik Rasanya beda ya Kita belum pernah makan Untuk rasa pizza seperti ini Tadi sih Mbaknya bilang Ini apa Franchise ya Jadi sebenarnya Harusnya ada di tempat lain Tapi kita sih Baru nemu sekarang nih Di Pamulang ini Iya belum pernah lihat ya Belum pernah lihat sih Pide Turkish Pizza Sambalnya sama ya Sambal biasa ya Sambal sih kayaknya Sambal Iya Sambal biasa Tidak ada yang istimewa Dari sambal ini Karena pakai keju Jadi lebih enak sih Lebih gurih dikit ya Ini oke loh Satu kotak ini mungkin Berapa ya Mungkin 30 cm kali Berapa 10 cm-an kali ya 10 lah Jadi lumayan gede Dan Selain dia juga tadi Ada yang Mozzarella doang Gitu gak ada dagingnya Ada banyak Cukup banyak bener sih Ada juga yang daging giling Tadi ya Kita sebenarnya Lupa lihat Di atasnya Ada yang daging giling Tapi karena ini Tulisannya menu baru Dan memang Katambahnya ini Lebih berasa rempahnya ya Ada ayam juga kayak tadi Ada ayam Ini enak sih Salah satu yang kita Isang nyobain Dan ternyata Enak juga ya Dan ini kan kita jarang ya Maksudnya Bukan di pusat kulinar Sebenarnya dia nyatu Sama Superindo Jadi sekalian Kalau misalnya mau belanja Pemulang Mau nyobain Pesan dulu aja Karena dia lumayan lama Selesai belanja Baru ambil Bawa pulang Oke Ada lagi Yang mau di review Harga tadi Udah ya Harga tadi udah ya Berapa Total Rp41.000 Tambah Mozzarella Ada tambahan telur juga Jadi Kalau mau Bisa tambah telur Beda harga ya Berapa sih Oke Terima kasih ya Teman-teman udah nonton Sampai saat ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Juga Bagiin Link Kami Kepada teman-teman Supaya Bisa Memperkaya Referensi kalian semua Nanti kita Cari tempat-tempat Unik Atau makanan unik lainnya Oke Thank you Da Sampai jumpa